Selamat datang di Wong Napa 96 Like, Share, Subscribe Pesatnya perkembangan teknologi informasi, utamanya gadget, memang banyak dirasakan manfaatnya oleh manusia saat ini Kini, beragam keperluan dan aktivitas dapat dilakukan sekaligus hanya dengan satu ponsel cerdas Dari mulai mencari informasi resep makanan favorit, chatting, berbelanja, foto selfie bareng teman-teman, bermain aneka game seru secara gratis Hingga menjadi GPS yang bisa memberi petunjuk kita rute perjalanan menuju suatu tempat dengan akurat Namun, ibarat pedang bermata dua Pesatnya kemajuan teknologi gadget juga banyak mengubah perilaku sosial dan kualitas interaksi seseorang dengan orang lain Kini, banyak yang merasa lebih asik ngobrol dan curhat dengan teman yang baru dikenalnya di dunia maya Ketimbang curhat pada orang tua dan sahabat dekat Mereka asik chatting dengan teman mayanya via ponsel Sampai-sampai keluarga dan orang di sekitar tak mereka hiraukan Wajarlah, bila banyak para pelaku kejahatan dan asusila yang menggunakan media sosial dalam menjaring korban-korbannya Mereka yang kecanduan gadget cenderung menjadi orang yang kaku dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar Kesibukan mereka dengan ponsel cerdas di genggaman telah membuat mereka lupa berinteraksi dengan orang sekitar Dahulu, mungkin banyak di antara kita yang pandai berhitung hafal angka-angka perkalian di luar keparah Namun kini, kita lebih senang menghitungnya lewat aplikasi kalkulator di HP Dahulu, saat kita tengah mengerjakan PR, dengan tekun dan sabar kita coba menemukan jawabannya dengan membaca lembar demi lembar buku pelajaran Namun kini, cukup menanyakan jawabannya pada Google Bahkan tak jarang kita temukan teman-teman kuliah yang mengkopi paste utuh artikel di internet ke dalam makalah atau skripsi mereka Kesalahan dalam menyikapi pesatnya kemajuan teknologi komunikasi ini Membuat mereka menjadi manusia malas yang tak ingin banyak bekerja sebab asik dengan ponselnya Mereka menjadi manusia yang sangat ketergantungan dengan gadget Sudahkah kita memaksimalkan segala potensi dan waktu yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah lebih intens manakah? Antara aktivitas kita membuat status di Facebook dengan intensitas kita berzikir kepada Allah Padahal, zikir mengingat Allah adalah pokok dari seluruh ibadah yang kita lakukan Baik sholat, puasa, zakat, umrah, dan haji, membaca Al-Quran, dan seluruh ibadah lainnya Tentu kita lakukan dalam rangka berzikir kepada Allah, menggapai rida Allah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya disyariatkannya tawaf, sa'i antara sofa dan marwah Dan melempar jumrah adalah dalam rangka untuk menegakkan zikrullah Hadis sahih, riwayat Ahmad Abu Daud dan Tirmizi Hanya ada dua kecenderungan dalam hati kita Bila hati kita tidak disibukkan dengan mengingat Allah Dimana sudah pasti saat itu kita tengah disibukkan dengan selain Allah Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah Al-Quran Kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya Al-Quran Surah Az-Zuhruf Ayat 36 Allah Azza wa Jalla berfirman Wahai orang-orang yang beriman Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak Allah Jalla Jallalu tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban atas hambanya Melainkan menyebutkan batas-batas kewajiban tersebut Dan memberikan uzur atau keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya Kecuali zikir Allah tidak membatasi kewajiban berzikir Dengan batas tertentu Dan tidak pula memberi uzur Berbagi orang yang meninggalkannya Kecuali orang yang tidak sengaja meninggalkannya Allah Azza wa Jalla berfirman Maka ingatlah Allah di waktu berdiri Duduk dan berbaring Pada waktu malam dan siang Di daratan dan di lautan Ketika sedang menetap Pada waktu malam dan siang Di daratan dan di lautan Ketika sedang menetap Maupun dalam perjalanan Di waktu kaya maupun miskin Sedang sehat ataupun sedang sakit Dalam keramaian maupun dalam kesendirian Dalam segala hal Kita wajib berzikir kepada Allah Inilah hikmah Mengapa Rasulullah SAW Mewariskan kepada kita Begitu banyak doa dan zikir Yang beliau anjurkan kita Untuk mengamalkannya Tentu agar kita dapat berzikir Kepada Allah sesering mungkin Saat kita hendak makan Kita berzikir kepada Allah Dengan mengucapkan basmala Saat kita hendak mandi Kita pun membaca doa masuk toilet Saat kita tengah bercermin Merapikan pakaian dan menyisir rambut Kita pun berdoa kepada Allah Banyak problematika Dalam kehidupan bermasyarakat Jika diusut dan dicari benang merahnya Maka akan kita dapatkan Bahwa faktor utama penyebabnya adalah Jauhnya kita dari zikrullah Mengingat Allah Kalau seandainya seorang pejabat Yang ingin korupsi mengingat Allah Pastilah ia akan mengurungkan niatnya Mencuri uang rakyat Bila para pria hidung belang Mengingat Allah Pastilah akan berfikir dua kali Untuk melanjutkan hasrat mereka Hidup menjadi tentram dan damai Bila kita rajin berzikir kepada Allah Zikir merupakan senjata utama Melawan dan mengusir setan Seorang muslim yang sering mengingat Allah Allah akan terjaga dari gangguan setan Baik gangguan dalam arti Bisikan untuk mengerjakan Untuk meninggalkan perintah Allah Juga gangguan untuk melakukan Kemaksiatan Zikir juga menghalau gangguan jin Berupa kesurupan Sihir santai tenung Dan lain sebagainya Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan Sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian Seperti kuburan Sesungguhnya setan akan lari dari rumah Yang dibacakan di dalamnya Surat Al-Baqarah Hadith riwayat muslim Ibnu Abbas R.A. menjelaskan Bahwa setan selalu berusaha Berbiam di dalam hati anak Adam Apabila seseorang itu lalai Lengah dan lupa mengingat Allah Maka setan pun menggodanya Sedangkan jika ia berzikir Mengingat Allah Maka setan pun lari Bersembunyi Dengan banyak berzikir Hati kita pun akan terasa lapang Saat musibah dan kesulitan hidup Datang bertubi-tubi pada kita Berzikir mengingat Allah Membuat kesulitan itu menjadi terasa ringan Dengan berzikir kepada Allah Kita mendapatkan energi kesabaran yang lebih besar Dalam menghadapi musibah yang kita alami Di saat inilah Orang yang gemar berzikir kepada Allah Senantiasa bertawakal Atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya Ia senantiasa berperasangka baik pada Allah Bahwa dibalik musibah yang ia alami Ada hikmah yang pasti ia peroleh Dan barang siapa berpaling dari mengingatku Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat Dalam keadaan buta Al-Quran Surat Toha Ayat 124 Begitu pula sebaliknya Saat mendapat karunia kebahagiaan dan keberlimpahan dunia Ia tidak kufur nikmat Ia senantiasa bersyukur kepada Allah Suatu ketika Fatimah r.a. pernah mengeluh kepada suaminya Ali bin Abdul Talib r.a. Ia merasa bahwa pekerjaan menggiling gandum dengan batu Demikian berat baginya Hingga pada saat Fatimah mendengar bahwa Rasulullah s.a.w. mendapat seorang budak Fatimah pun mendatangi rumah ayahnya untuk meminta budak tadi sebagai pembantu Akan tetapi Rasulullah s.a.w. sedang tidak ada di rumah Fatimah lantas mendatangi umul mu'minin Aisyah dan menyampaikan hajatnya Ketika Rasulullah s.a.w. berada di rumah Aisyah Ia menceritakan hal tersebut Rasulullah s.a.w. lantas mendatangi Ali dan Fatimah Saat mereka telah berbaring hendak tidur Mulanya Mereka hendak bangun untuk menghampiri Rasulullah Namun beliau menyuruh mereka tetap berada di tempat Saat itulah Rasulullah s.a.w. bersabda Maukah ku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta Tanya beliau Jika kalian berbaring di atas tempat tidur Maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali Tahmid Maukah ku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta Tanya beliau Jika kalian berbaring di atas tempat tidur Maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali Tahmid Alhamdulillah 33 kali Dan Tasbih Subhanallah 33 kali Itulah yang lebih baik bagi kalian daripada pembantu yang kalian minta Lanjut Nabi Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Semenjak mendengar petua Rasulullah tersebut Ali Juga Fatima Tak pernah lalai meninggalkan zikir ini Mereka selalu membacanya Dengan membacanya Keimanan mereka pada Allah bertambah Segala lelah mereka seharian Seakan hilang Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi tentram Al-Quran Surah Ar-Raqad Ayat 28 Allah pun akan memberikan ketentraman di dalam hati orang yang berzikir Ketika menghadapi kendala hidup Ia tidak mudah panik dan galau Ia selalu yakin bahwa segala keburukan dan kebaikan yang akan datang Telah Allah takdirkan Keimanannya pada takdir Allah menghujam kuat dalam dada Ia tak pernah percaya dengan mitos hari sial Angka sial Dan berbagai mitos serta keyakinan menyimpang lainnya Sebab Ia yakin dengan firman Allah Katakanlah Sekali-sekali tidak akan menimpa kami Melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami Dialah pelindung kami Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman Harus bertawakkal Al-Quran Surah At-Tawbah Ayat 51 Kemudian Manfaat lain yang akan didapatkan oleh orang yang berzikir adalah Allah akan menghapus dosa-dosanya Di antara lafaz zikir yang dapat menghapuskan dosa ialah Subhanallah wa bihamdih Sebanyak seratus kali Sebagaimana sabna Rasulullah SAW Siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak seratus kali Maka dihapuskan segala kesalahan dosanya Walaupun sebanyak buih di laut Hadith mutafakun alaih bukhari dan muslim Subhanallah Betapa maha pengampunnya Allah pada setiap hambanya Cukup dengan melafazkan kalimat zikir ini Dengan hati yang ikhlas Allah akan menghapus segala dosa yang telah kita perbuat Walaupun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar Seperti menyekutukan Allah Durhaka kepada kedua orang tua Berzina, mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya Sebab bagi pelaku dosa besar Mereka diisarakan untuk bertawabat kepada Allah Barulah dosanya akan diampuni Allah Dengan berzikir Lisan kita semakin sibuk Sehingga terhindar dari berbagai perbuatan dosa yang disebabkan oleh lisan Seperti hibah Membicarakan keburukan orang lain Namimah Atau adu domba Dengan berzikir Lisan kita pun akan terhindar dari berkata dusta Telah ketika seluruh manusia dibangkitkan dari dalam kubur menuju padang mahsyar Sedang matahari hanya berjarak satu mil di atas kepala mereka Sehingga banyak di antara mereka yang banjir keringat Orang yang gemar berzikir saat hidup di dunia dahulu Akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala Mereka adalah orang-orang yang bersimbah air matanya Kala mengingat Allah dalam kesendirian Sebagaimana sabda Rasulullah Ada tujuh golongan manusia Yang akan mendapat naungan Allah pada hari Yang tidak ada naungan kecuali naungannya Pemimpin yang adil Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabnya Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid Dua orang yang saling mencintai karena Allah Sehingga mereka tidak bertemu dan tidak juga berpisah Kecuali karena Allah Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan Lagi cantik Lalu dia berkata Aku takut kepada Allah Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya Dan orang yang berzikir kepada Allah Dalam keadaan sendiri Hingga kedua matanya basah Karena menangis Hadith riwayat lukhori dan disembunyi Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya Dan orang yang berzikir kepada Allah Dalam keadaan sendiri Hingga kedua matanya basah Karena menangis Hadith riwayat lukhori dan muslim Saat berjalan Duduk maupun berbaring Kapan pun kita dapat berzikir kepada Allah Sebagaimana firman Allah Maka ingatlah Allah di waktu berdiri Duduk dan berbaring Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 103 Kecuali pada saat kita berada di dalam toilet atau kamar mandi Para ulama melarang kita untuk berzikir menyebut asma Allah Maupun membaca Al-Quran di dalam toilet Sebab toilet adalah tempat kita membuang kotoran dan najis Tak pantas menyanjung dan menguji Allah di tempat kotor seperti itu Selama di toilet Cukuplah berzikir mengingat Allah dalam hati Tak perlu melafazkannya dengan lisan Saat sepasang suami istri tengah berhubungan badan Zikir dengan lisan tidak diperkenankan Cukup mengingat Allah dalam hati saja Begitu pula pada saat tengah mendengarkan khutbah Jumat dan khutbah pada dua hari raya Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Ulama menganggap berzikir dengan lisan pada waktu itu Makruh hukumnya Sebab kala itu kita wajib mendengarkan khutbah tersebut Hal ini berdasarkan pada sebuah hadith sahih Riwayat Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila engkau katakan kepada temanmu Diamlah pada waktu imam sedang berkhutbah Maka sia-sialah Jumatmu Hadith riwayat Muslim Di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia adalah berzikir di kalapagi dan petang Bahkan dalam sebuah hadith diterangkan bahwa berzikir Seusai sholat subuh lebih Rasulullah sukai daripada memerdekakan empat orang budak Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu Ia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari Lebih aku sukai dari memerdekakan empat orang budak dari anak Ismail Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Dari mulai sholat asar sampai terbenam matahari Lebih aku cintai dari memerdekakan empat orang budak Hadith riwayat Abu Daud Di antara hikmah keutamaan berzikir pada waktu pagi dan petang Dikarenakan banyaknya ketenangan dan kesempatan pada waktu tersebut Di samping kebanyakan urusan kehidupan manusia berada di antara keduanya Sedang para malaikat naik mengangkat amalan setiap hamba pada dua waktu ini Maka alangkah indahnya di saat malaikat hendak mengangkat amal kita di pagi dan petang hari Mereka mendapati kita tengah memperbanyak zikir kepada Allah azzawajal Pada saat kita hendak berzikir Upayakanlah selalu untuk berzikir dengan suara yang lemah lembut dan penuh kekusuhan Ikhlas semata mengharapkan ridu Allah sebagaimana firmannya Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 205 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sedikit banyak memberikan perubahan gaya hidup dalam aktivitas sehari-hari Bayar listrik tidak perlu antri atau pergi ke ATM Begitu juga dengan bayar telepon rumah, belanja bulanan atau update informasi berita Begitu juga dengan informasi agama Teknologi membawa pengaruh positif Da'wah bisa disentuh 24 jam sehari Beragam aplikasi panduan ibadah Dari mulai panduan sholat, panduan ibadah haji dan umrah, zikir pagi dan petang Hingga mushaf Al-Quran dapat kita peroleh secara cepat dan gratis Selama akses internet terhubung, maka semua fasilitas bisa diakses Namun, tanpa pemakaian yang baik, teknologi informasi juga mempunyai dampak negatif yang juga tak kalah besar Ratusan software game tersedia gratis bagi pengguna ponsel pintar ini Bila tak bijak, waktu berhari-hari akan terkuras untuk bermain game saja Betapa sia-sia waktu yang diberikan Allah kepada kita Yang seharusnya bisa dipakai untuk beribadah Justru habis di depan perangkat untuk bermain game Belum lagi ancaman pornografi yang kini masuk bagai virus ke dalam permainan game online Anak remaja menjadi target permainan ini Dan setiap pemain meminta rekomendasi temannya untuk bisa mendapatkan bonus nilai Artinya, secara tak sadar antara sesama remaja saling merekomendasikan permainan online ini Situs-situs berita media online juga kurang terkontrol Masih banyak kekerasan dan pornografi yang harus difilter bagi pengguna anak-anak Kini, memiliki ponsel cerdas tak hanya memudahkan kita dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari Berkat kemajuan teknologi, ponsel dalam genggaman harus dapat menjadi sarana yang mempermudah kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Al-Quran online mencari ayat lebih mudah Lengkap dengan murotan syaykh favorit kita Juga petunjuk arah kita Semua langkah menuju zikrullah dimudahkan InsyaAllah Terima kasih telah menonton Like Share Subscribe Terima kasih telah menonton